Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Wumen Tulen nah pada kesempatan kali ini saya akan menempatkan janji saya yaitu saya akan membuat tutorial sederhana lagi yaitu cara menambahkan daftar penumpang di aplikasi KAI akses versi terbaru 2020 pastinya ya namun sebelumnya bagi anda yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk subscribe channel saya agar terus bisa update video yang saya upload dan juga mendukung channel ini untuk terus berbagi video yang bermanfaat lainnya Oke kita langsung saja ke videonya Oke bagi kalian yang belum download aplikasinya silahkan download terlebih dahulu di playstore atau di APP store ketik saja KAI akses kemudian nanti akan muncul di paling atas dan langsung saja install kalau sudah silahkan buka aplikasinya untuk yang pertama seperti kemarin buat akun terlebih dahulu ya untuk memudahkan pada proses pemesanan tiket kereta api Oke yang pertama silahkan teman-teman klik di bagian pojok kanan bawah bagian pojok kanan bawah nanti ada menu akun ya silahkan di klik kemudian nanti dibak di bagian atas ini di tengah itu ada tulisan daftar penumpang silahkan teman-teman klik saja daftar penumpang selanjutnya tambah penumpang dan untuk penambahan daftar penumpang ini dibatesin sampai 15 orang ini maksimal 15 orang ya di aplikasi KAI akses ini Oke kita masuk aja klik tambah penumpang nah disini ada dua jenis atau dua tipe ya yang pertama untuk dewasa dan yang kedua untuk bayi atau infant di bawah 3 tahun nah sekarang kita masukkan terlebih dahulu untuk yang dewasa di sini ada eh form ya tipe ID itu biasanya KTP ya SIM atau pasport dan lain-lain yang ini di sini kemudian ini adalah nomor ID nya kemudian di bawah ini adalah nama lengkap sesuai dengan data KTP ya kemudian di sini jenis kelamin dan yang terakhir tanggal lahir penumpang Oke kita langsung saja isi untuk tipe ID nya KTP misalnya dan untuk nomornya misalnya eh 1-6 nah setelah selesai silahkan masukkan nama lengkap kemudian setelah itu pilih jenis kelamin dan yang terakhir silahkan pilih untuk tanggal lahir penumpang tersebut dan pastikan untuk data-data di sini benar ya teman-teman ya terutama di bagian nomor ID atau misalnya nomor KTP nya itu harus sesuai dengan nama juga harus sesuai dengan KTP ya nggak ada yang salah kemudian klik simpan nah disini nggak bisa sekaligus ya jadi harus satu-satu masukkan data penumpang kemudian simpan masukkan data penumpang kemudian simpan nah disini sudah masuk untuk daftar penumpang satu ya kemudian kita klik daftar tambah penumpang lagi kemudian kita tambahkan untuk dewasa lagi ya kita akan coba ke empat tiga atau empat orang KTP kemudian kita tulis untuk nomor KTP nya atau nomor ID nya bisa SIM bisa pasport juga ya teman-teman kalau sudah silahkan masukkan nama lengkap seperti langkah sebelumnya dan pastikan untuk namanya juga harus sesuai dengan data di KTP termasuk dengan tanggal lahirnya ya selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita akan menambahkan untuk penumpang bayi atau infan di bawah tiga tahun untuk infan ini atau untuk bayi ini cukup masukkan nama lengkap jenis kelamin dan juga tanggal lahir walaupun untuk yang sekarang itu ada kia ya kartu identitas anak dan disitu juga ada nomor identitasnya tapi di KAI Akses ini tidak diharuskan untuk memasukkan nomor ID tersebut oke disini sudah ada 4 penumpang dengan bayi dan 5 penumpang dengan yang punya akun KAI Akses ini karena nanti akan dimasukkan ke penumpang juga ya teman-teman ya kalau enggak juga bisa enggak apa-apa oke kita akan langsung mempraktikannya di saat pemesanan tiket dan seperti biasa pilih stasiun asal stasiun tujuan dan tanggal keberangkatan dan disini kita harus memilih jumlah penumpang ya oke setelah itu pilih kereta dan juga jam keberangkatannya ya oke ini penumpang 1 ya ada 5 kursi berarti di daerah 4 dan juga untuk bayi atau infannya 1 ya nah untuk penumpang 1 ini kita akan masukkan yang punya akun KAI Akses ini jadi tinggal klik tambahkan sebagai penumpang nanti otomatis akan masuk di daftar penumpang 1 ini kemudian untuk yang penumpang 2 kita tinggal klik aja ini untuk penumpang 2 kita klik penumpang 2 kemudian di bawah nanti akan ada seperti ini dan kita cukup klik nomor ID nah ini kemudian nanti akan muncul secara otomatis beberapa penumpang yang sudah kita masukkan ke akun KAI Akses ini kita klik ya untuk penumpang 2 bank ucil dan untuk penumpang 3, 4 dan 5 disamakan caranya dengan yang tadi ini yang bank ucil sudah masuk ya kemudian disini penumpang 3 di klik lagi nomor ID nya kemudian masuk secara otomatis dan untuk penumpang 4 juga sama di klik nomor ID nya nanti untuk nama penumpangnya sudah langsung otomatis muncul sesuai dengan daftar yang sudah kita tambahkan tadi dan untuk penumpang 5 ini untuk infant atau bayi ini ya untuk penumpang 4 sudah masuk kemudian untuk penumpang 5 atau bayi kita sama tinggal klik nama lengkapnya aja nanti akan otomatis terlihat untuk daftar penumpangnya ini penumpang 5 bayi ya kita klik penumpang 5 kemudian kita klik nama lengkapnya nah ini untuk penumpang 5 bayi nya sudah bisa kemudian silahkan pilih kursi kalau misalnya teman-teman mau milih kursi nya setelah pilih kursi silahkan klik simpan lanjutkan dan ini daftar penumpangnya sudah masuk semua ya teman-teman ya sekarang tinggal ke menu pembayaran saja dan jangan lupa disini sebelum melanjutkan klik syarat dan ketentuannya di checklist saja teman-teman kemudian setelah itu tinggal klik bayar sekarang pokoknya untuk step-step nya sudah sama seperti kemarin ya teman-teman ya disini tinggal teman-teman pilih untuk metode pembayarannya bisa dengan ATM bisa dengan link aja gerai retail payment point dan lain-lain itu sesuai dengan keinginan teman aja ya yang mudah aja kayak apa misalnya teman-teman dekat dengan Indomaret ya mending di Indomaret misalnya lebih enak pakai ATM atau emengking silahkan pakai emengking saja teman-teman ya kalau sudah klik bayar sekarang dan nanti untuk pembayarnya silahkan masukkan kode yang ada di akun atau di tiket yang ada di aplikasi KAI akses teman-teman ya dan setelah nanti pembayaran selesai itu nanti otomatis tiket akan berubah statusnya menjadi lunas ya nanti teman-teman tinggal lakukan check-in aja di stasiun keberangkatan ya sedikit info tambahan saja untuk syarat dari perjalanan kereta api jarak jauh ini juga diwajibkan menunjukkan hasil rapid test ataupun VCR ataupun swipe yang hasilnya negatif pastinya ya teman-teman ya dan bagi teman-teman yang mungkin sempat untuk melakukan rapid test di stasiun itu juga bisa disarankan untuk melakukan rapid test itu H-1 dari tanggal keberangkatan dan untuk jamnya itu mulai dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam nah itu di H-1 karena ditakutkan kalau misalnya di hari H-nya itu nanti antriannya panjang ya hingga kebagian dan untuk biayanya itu Rp85.000 dan untuk beberapa stasiun termasuk stasiun pasar Senin saya sudah tanya ke customer servicenya untuk kebijakan lainnya itu bisa menggunakan surat keterangan bebas influenza atau gejala influenza yang didapat dari dokter rumah sakit ataupun puskesmas jadi ada kebijakan ya dari beberapa stasiun itu enggak semua stasiun katanya tapi untuk pasar Senin stasiun pasar Senin itu masih ada atau menerima kebijakan dari itu pembuatan surat keterangan bebas influenza ya teman-teman ya oke mungkin cukup selanjutnya untuk tutorial singkat kali ini jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe channel saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati